Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel Halo sobat youtube semua apa kabar hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungannya amin 9 penemuan koin paling menakjubkan tahun 2022 nomor 4 perak arab rampasan bajak laut sepanjang tahun 2022 para alkeolog menemukan banyak sekali tumpukan koin dan barang berharga kuno harta karun ini ada yang ditemukan di ladang jagung Polandia di padang rumput di New England di salah satu kota Denmark koin kuno dan barang berharga diperkirakan milik para bangsawan bajak laut, kepala suku dan orang-orang penting pada zaman sekitar tahun 1500 tahun lalu penyak timbunan koin ini ditemukan oleh para amatir yang beruntung menggunakan detektor logam berikut 9 penemuan koin paling menakjubkan sepanjang tahun 2022 dikutip dari Sindonews dari laman livencin koin dan cincin emas abad pertengahan di ladang jagung Polandia seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih 9 penemuan koin paling menakjubkan 1. koin dan cincin emas abad pertengahan di ladang jagung Polandia pada tahun 1935 timbunan koin terbesar dari abad pertengahan pernah ditemukan desa S. Uskow di Polandia pada akhir tahun 2020 seorang pengunjung kembali ke tempat itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang timbunan harta karun itu dan mereka akhirnya menemukan tumpukan koin yang lain Adam, seorang arkeolog dari institut arkeolog dan ekonomi di Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia menemukan harta karun berupa cincin emas batangan perak dan koin perak setelah petunjuk dari pendeta setempat membawanya ke ladang jagung disana dia menemukan sebuah bejana keramik yang penuh harta karun kekayaan itu berasal dari tahun 1105 dan mungkin milik keluarga kerajaan pertama Polandia salah satu cincin emas berukir Tuhan semoga Anda membantu pelayan Anda Maria dalam bahasa Sirili selanjutnya kedua koin perak era Romawi di Turki sekitar 2100 tahun yang lalu seorang prajurit Romawi berpangkat tinggi mengubur 651 koin perak di tepi sungai yang sekarang masuk wilayah Turki tidak diketahui tahun siapa tentara itu dan mengapa meninggalkan koin disana seorang arkeolog Elif Zer mengatakan koin menggambarkan adegan yang berbeda dengan satu menunjukkan adegan dari Aneid ketika pahlawan Trojan Aneisais membawa keluarganya ke tempat yang aman dari Troy yang terbakar mereka juga membawa gambar beberapa Kaisar Romawi termasuk Julius Kaisar 3. Kuburan Poin Emas Bohemia pada bulan Maret para arkeolog mendapat penemuan fantastis di sebuah kuburan wanita parubaya dari abad kelima yang dikelilingi emas dan permata berharga ada beberapa kuburan yang ditemukan di daerah itu tetapi semuanya telah diji di kuburan itu para arkeolog menemukan tulang manik-manik kaca dan hiasan kepala emas bertahtakan permata mulia 4. Gesper juga dihiasi dengan batu mulia tetap berada di kerangka sisa dari pakaian atau pembungkus jenazah wanita itu di kuburnya 4. Koin Perak Arab Hasil Rampasan Bajak Laut segenggam koin perak ditemukan di New England mungkin dibawa oleh salah satu bajak laut paling terkenal masa itu koin perak Arab ditemukan di pulau Akwidenek selatan Providen diperkirakan berasal dari akhir tahun 1600an diperkirakan Bajak Laut Henry Avery dan krunya menjarah kapal harta karun mahala ganji sawi dari tahun 1695 dan merampas koin dan kekayaannya lainnya bagian harta yang berharga lainnya dari jarahan ganji sawi masih belum ditemukan 5. Koin Emas dari Black Death 2 koin emas bengkok dan lecet yang ditemukan di Norfolk Country, Inggris dikeluarkan oleh Raja Edward III pada saat Black Death melanda negara itu koin-koin tersebut yang ditemukan oleh seorang detektor logam merupakan bagian dari upaya untuk memperkenalkan kembali koin emas ke Inggris setelah berabad-abad menggunakan perak salah satunya yang dikenal sebagai macan tutul adalah 96% emas murni dan merupakan bagian dari serangkaian koin yang hanya diterbitkan antara Januari dan Juli 1344 membuatnya menjadi penemuan langkah mata uang itu gagal karena terlalu mahal untuk diproduksi dan dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan perak kepingan emas itu serta dengan setara dengan 1.600 maksud saya 16.700 US dollar saat itu setara dengan rupiah 237,5 miliar selanjutnya ke-6 koin emas persembahan romawi di tepi sungai Belanda lebih dari 100 koin era romawi yang ditemukan di tepi sungai di Belanda kemungkinan besar merupakan persembahan untuk saat mengurut mengarungi perjalanan pemburuan harta karun amatir menemukan 107 koin banyak dihiasi dengan simbol militer di tepi sungai aah dekat kota berlicun koin-koin itu tersebar di area yang luas dan dicetak selama 200 tahun menunjukkan bahwa koin-koin itu dijatuhkan satu persatu bukan ditimbun ada juga berdenominasi kecil kebanyakan perunggung dan banyak beberapa keping perak koin-koin itu kemungkinan dijatuhkan sebagai isyarat keberuntungan oleh para pelancong dengan harapan bisa menyeberangi sungai dengan selamat 7. koin emas yang ditemukan penyelam beberapa wisatawan mengambil lebih dari souvenir dari dasar Portixol Bay Spanyol pada bulan Agustus saudara ipar Louis Lenz Pardo dan Cesar Gemiono Alicala sedang menyelam bebas dengan snorkel sewaan ketika mereka melihat secerah cahaya emas dari dasar laut cahaya itu ternyata berasal dari koin emas berusia 1500 tahun koin-koin tersebut berasal dari hari terakhir kekaisaran Romawi Barat antara tahun 364 dan 408 Masehi dan memakai wajah beberapa kaisar Valentian I, Valentian II, Theoderius I, Arkadius dan Honorius tidak ada kapal karam di dekatnya tetapi sisa-sisa dari besi dan kayu di dekatnya menunjukkan bahwa koin-koin itu mungkin awalnya terkubur di dalam peti kecil 8. timbunan koin di situs desa abad ke-6 di Denmark awalnya ditemukan tumpukan koin, perhiasan, dan ornamen yang berasal dari zaman besi di Van Beleve, Denmark simpanan itu berisi 2,2 pond atau 1 kg emas kemudian para arkeolog melakukan penggalian dan mengungkap sisa-sisa rumah panjang di sekitar timbunan emas ini menunjukkan bahwa tempat itu adalah situs desa yang kuat selama abad ke-6 ketika emas dikubur di antara harta ini adalah koin romawi yang dilebur menjadi perhiasan dan beberapa cakram emas yang disebut Bradstead salah satunya menggambarkan dewa Norse Odin 9. timbunan koin anglo-sakson di Norfolk, Inggris berawal dari seorang detektor logam di West Norfolk menemukan timbunan koin anglo-sakson terbesar yang pernah ditemukan di Inggris pemburu harta karun anonim itu menemukan 131 koin dan 4 benda emas selama 6 tahun orang itu melaporkan penemuan koin-koin itu kepala pihak berwenang sesuatu pertemuan di Inggris tapi detektor logam lain petugas polisi David Cole menggali 10 koin dan menjualnya secara ilegal kol dijatuhi hukuman 16 bulan penjara dan 2 hari 10 koin yang dijualnya belum ditemukan meskipun diwarnai transaksi gelap penemuan koin ini tetap menjadi yang spektakuler koin ini ditimbun sekitar tahun 600 masehi pada masa kerajaan anglo-sakson yang independen timbunan koin ini adalah yang terbesar yang pernah ditemukan dari era ini melampaui timbunan korondal sebanyak 101 koin yang ditemukan pada tahun 1828 demikian 9 penemuan koin paling menakjubkan tahun ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh